Siapa sih disini yang gak kenal dengan brand Mieswe? Apalagi produknya yakni es krim lembut yang juga enak dan harga yang sangat murah. Tentunya sahabat pintar semuanya sudah pada tau kan? Nah dari berbagai sumber kita sudah cari dan pelajari setidaknya ada 10 pelajaran atau insight yang bisa kita ambil dari kesuksesan brand Mieswe ini yang sangat masif khususnya di Indonesia. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama yakni harga murah dan juga terjangkau dengan produk yang berkualitas. Hal ini menjadi salah satu kekuatan Mieswe baik di Tiongkok ataupun di Indonesia dimana mereka bisa mendeliver harga yang sangat terjangkau bagi banyak kalangan konsumen. Dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada, harga yang diberikan oleh Mieswe ini memang relatif lebih murah atau kompetitif namun tetap didukung oleh produk yang bagus, packaging yang menarik, serta desain outlet yang menarik sehingga variable pendukung ini membuat Mieswe tidak hanya terjangkau namun juga layak untuk dibeli. Di saat yang bersamaan, para konsumen yang menjadi target market mereka pun merasa sangat senang karena selain dari harga yang jelas ramah di kantong, mereka juga bisa mendapatkan pengalaman produk yang terkesan premium. Hal ini tampak dari kemasan produk yang cantik dan sedotan yang juga dibungkus plastik sehingga terkesan bersih, rasa yang enak, hingga bahan-bahan baku yang sangat segar. Hal ini yang menjadi alasan kenapa Mieswe begitu digemari dan mendapatkan respon pasar yang sangat positif. Yang kedua yakni kekuatan dalam rantai pasok. Hal inilah menjadi salah satu kunci penting bagaimana brand Mieswe ini bisa mendeliver tadi harga produk yang sangat murah dan juga terjangkau bagi kalangan market khususnya di middle low atau menengah ke bawah. Brand Mieswe ini menjaga agar harga bahan baku mereka sangat murah, kemudian harga produksi mereka juga sangat murah, dan kemudian harga untuk logistik mereka juga sangat murah. Inilah yang kemudian menjadi rahasia penting mereka dalam membangun bisnis yang banyak digemari oleh masyarakat dan membentuk produk-produk yang sangat murah namun tetap berkualitas. Poin ketiga dari kesuksesan brand Mieswe ini yakni tumbuh cepat dengan metode kemitraan. Dalam upayanya untuk memperluas pemasaran, Mieswe ini menjalin hubungan kerjasama dengan cara mengizinkan lisensi perusahaannya untuk dipakai, baik untuk korporasi maupun secara individual. Karena dengan begitu, Mieswe akan lebih mudah untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan menambah keuntungan. Konsep kemitraan ini juga membuat Mieswe dapat menggarap market yang sangat besar dari berbagai kalangan di berbagai daerah, apalagi biaya kemitraannya yang masih tergolong standar dengan potensi sales yang cukup potensial karena segmen yang digarapnya sangat luas jika mengacu dari harga jual yang mereka tetapkan. Poin keempat dari kesuksesan brand Mieswe ini adalah menyasar target market menengah ke bawah di area yang padat. Mieswe ini menggunakan metode trading area atau memanfaatkan daerah yang padat dengan memasarkan bisnisnya pada kota kecil dan daerah pendidikan seperti sekolah dan juga universitas. Hal ini sukses membuat Mieswe lebih mudah dikenal sebagai sebuah produk yang ditujukan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah. Menerapkan strategi pricing yang rendah, nampak jelas bahwa Mieswe ini menyasar target market menengah ke bawah yang memang menjadi proporsi terbesar dari populasi, apalagi di Indonesia saat ini. Sebagian besar pelanggan Mieswe ini adalah golongan pelajar dan juga pekerja yang semua memiliki satu fitur terpenting, yakni sensitivitas terhadap harga. Jadi Mieswe ini berhasil mengatasi kebutuhan tersebut dengan memberikan harga jual yang sesuai. Pelajaran penting yang kelima dari kesuksesan brand Mieswe ini adalah biaya modal pembukaan outlet yang kecil. Konsep toko atau store dengan ukuran yang kecil 15-20 meter persegi yang diusung oleh Mieswe membuatnya sangat ramping dalam hal capeks jika dibandingkan pesaing-pesaingnya yang rata-rata memiliki ukuran store hingga 150 meter persegi. Hal ini juga dilakukan dalam menunjang model produk mereka yang bersifat to go alias untuk dibawa pergi atau take away. Meski ya di beberapa outlet mereka juga menyediakan sedikit area untuk konsumen yang ingin nongkrong atau bersantai. Poin penting yang keenam yakni memilih jenis produk yang masih terus tumbuh pasarnya. Meskipun pada awalnya fokus di produk es krim, Mieswe terus agresif mengeksplorasi kemungkinan pengembangan lini produk lainnya yang berdekatan dengan produk utamanya. Produk-produk seperti teh hingga sundae dengan variasi boba hingga gula buah menjadi andalannya saat ini. Mengisi kekosongan kategori di antara kopi dan teh yang persaingannya sedang ramai di pasar. Secara market size, kategori minuman juga masih terus tumbuh di Indonesia. Dari berbagai sumber nilai transaksi, kategori outlet, tea, dan coffee akan terus tumbuh menjadi 23 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Duh jangan sampai nih market yang gede ini tidak digarap maksimal oleh brand-brand lokal ya. Poin kesuksesan yang ketujuh yakni memiliki riset dan development yang kuat. Sebelum menjadi sukses dan besar seperti saat sekarang ini, MISWE sebelumnya memiliki pusat penelitiannya sendiri pada tahun 2012 silam. Perusahaan ini terus-menerus memproduksi dengan mengandalkan hasil penelitian terkali terasa, tren kesukaan masyarakat, dan juga lain sebagainya untuk mendapatkan hasil terbaik. Poin kesuksesan yang kedelapan yakni aktif melakukan komunikasi brand. Di Indonesia, kegiatan branding aktivitinya mungkin tidak terlalu masif dilakukan saat ini karena mungkin dengan banyaknya outlet yang buka di sebuah daerah sudah menjadi point of branding tersendiri bagi MISWE. Seperti contoh di area sebelum nagrek menuju Garut, jika dihitung di sepanjang jalan yang sama aja sudah ada banyak sekali outlet MISWE. Belum lagi harga varian dan kemasan juga membuat image dari brand MISWE ini bisa dibangun dengan sangat cepat tanpa adanya aktivitas branding yang masif. Namun memang jika melihat di Tiongkok, branding mereka pada dasarnya cukup kreatif dan juga inovatif. Mungkin ya ke depannya hal ini akan mulai dilakukan dengan lebih masif di Indonesia bersamaan dengan jumlah outletnya yang sudah sangat banyak. Poin kesuksesan brand MISWE yang ke sembilan yakni pengembalian modal usaha yang relatif cepat. Dengan keseluruhan konsepnya yang sangat menarik, MISWE menjanjikan performa keuangan yang juga tak kalah mentereng loh sahabat pintar. Dengan percaya diri, MISWE mematok payback period atau waktu yang dibutuhkan hingga mencapai balik modal adalah 12 hingga 24 bulan. Sebetulnya hal ini relatif standar untuk ukuran outlet minuman. Namun di beberapa info yang didapatkan banyak juga mitra yang bisa mencapai payback periodnya di bawah satu tahun sehingga hal ini membuat kemitraan dari MISWE ini semakin menarik. Poin terakhir dari kesuksesan brand MISWE ini adalah terus berinovasi atau keep on innovation. MISWE juga konsisten melakukan berbagai inovasi pengembangan produk yang awalnya menjual es krim, masuk kemudian ke dalamnya teh, buah, dan berbagai inovasi lainnya. Hal ini baru dari sisi pengembangan inovasi produk. Belum lagi inovasi dalam sisi supply chain, teknologi, dan juga bisnis model yang membuat mereka bisa terus tumbuh dan menjadi sangat besar seperti saat sekarang ini. Nah sahabat pintar, itu tadi 10 hal atau pelajaran penting dari kesuksesan brand MISWE ini yang bisa kita tiru atau kita pelajari. Satu hal yang menarik sebetulnya jika dilihat dari agresivitas MISWE ini ya berarti pangsa pasar minuman masih sangat besar dan sangat menarik tentunya untuk dijadikan pertimbangan membuat bisnis di kategori ini. Namun tentunya dengan positioning brand dan juga diferensiasi yang sangat kuat dan juga unik ya. Bukan cuma asal jiplak. Kalau cuma asal jiplak ya dijamin usaha kamu tidak akan bertahan lama. Semoga video kali ini bermanfaat ya untuk sahabat pintar dan jangan lupa di subscribe channel Sahabat Pintar Finansial supaya kamu makin pintar finansial setiap harinya. Sampai jumpa di video-video bermanfaat yang lain ya sahabat pintar.